Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua karena telah mengikuti acara seminar online yang diadakan oleh program studi ilmu hubungan internasional Universitas Tanjung Kura Pontianak pada mata kuliah masyarakat budaya politik negara-negara Timur Tengah pada hari ini. Pertama, sebelum memulai acara, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita semua berkah dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dan menyaksikan acara webinar dengan topik pembahasan utama Yemen Need Help pergerakan Arab Saudi merespon ketegangan di Yemen yang dimana seminar kali ini akan diisi oleh Saudari Retno Sastro Ami Joyo dan Arum Aura Islami selaku pembicara Serta Saudari Kenia Azahra selaku moderator yang dimana ketiganya merupakan mahasiswa Prodi HI Untan Serta tak lupa juga Ibu Laras Putri Oliviani SIP MHI selaku dosen pengampuh di mata kuliah masyarakat budaya politik Timur Tengah Selamat siang Ibu Selamat siang teman-teman semua Suara saya bisa terdengar dengan jelas enggak Bu? Ya jelas suara saya terdengar dengan jelas Jelas Bu Jelas Bu Oke maaf ya, saya bentar lagi nanti akan menghidupkan kamera, bisa dilanjutkan saja ya teman-teman ya Baik Bu, terima kasih Baiklah teman-teman Bersama saya Nabila Mershanda Aliska selaku pembawa acara Sebelum kita masuk dalam sesi pemaparan materi Bagi yang beragama muslim Marilah kita sama-sama mengucap kalimat basmalah untuk memulai acara webinar pada siang hari ini Baiklah untuk mempersingkat waktu dan menghapus rasa penasaran dari para peserta yang ada di sini Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya Di mana akan beralih kepada saudari Kenya Azhara selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini Saya persilahkan kepada Kenya untuk mengambil alih dalam pemberian materi Pada saudari Kenya, saya persilahkan Baik, terima kasih Nabila selaku MC pada kegiatan hari ini Dan langsung saja acara selanjutnya adalah acara inti yang telah kita tunggu-tunggu Yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab Setelah kedua pemateri menyampaikan pengaparannya terkait tema webinar Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dosen pengampu mata kuliah masyarakat budaya negara-negara Timur Tengah Yang terhormat Ibu Laras Putri Oliviani SIP MHI Selamat siang Ibu Ya, selamat siang Mbak dan teman-teman semua Terima kasih telah hadir Dan juga kepada seluruh partisipan yang saya banggakan Karena menyempatkan waktunya pada kegiatan kegiatan siang hari ini Selamat siang dan juga salam sejahtera Saudara-saudari yang kami hormati Sebagaimana kita tahu bahwa pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Yemen Need Help Arab Saudi merespon ketegangan yang ada di Yemen Sepertinya ada rasa penasaran nih Tentang apa saja sih yang mendorong Arab Saudi Melakukan dan juga mengambil tindakan pada krisis di Yemen Nah, untuk itu Penjelasannya akan disampaikan oleh kedua pemateri kita pada siang hari ini Untuk mempersingkat waktu Saya ucapkan selamat datang Retno Rianti Sastro Ami Joyo Dan juga Arum Aura Islami Selaku mahasiswi Podi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura Pontianak Kepada kedua pemateri Waktu dan tempatnya saya persilahkan Kepada dantuk boleh Mempresentasikan Oke Ya, terima kasih Kepada MC dan moderator yang telah Membuka acara ini Ya, saya ber Di sini akan menjelaskan Terutama bagian awal ya Bagaimana Krisis Yemen ini Terjadi Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Di sini kita akan membahas tentang Yemen needs help Arab Saudi Maaf Sebentar Terjadi Mungkin boleh di back ke PPT sebelumnya Slide sebelumnya Ya Jadi sebenarnya tidak ada Sebelumnya saya akan membuka dulu dengan pemahaman tentang Timur Tengah ya Mungkin dari teman-teman sekalian Ada yang masih bingung nih Sentang penggambaran dari Timur Tengah itu Jadi sebenarnya Timur Tengah ini belum ada penjelasan yang lebih rinci gitu ya Mengenai negara-negara yang terdapat di dalamnya Karena batas-batas dari Timur Tengah sendiri masih Abstrak gitu ya Masih terkotak-kotak gitu Menurut banyak Pendapat dari para ahli Seperti itu Nah pada kali ini Kita akan membahas tentang suatu negara yang bernama Yemen Nah Yemen ini sebenarnya adalah negara yang terletak dekat sekali dengan Arab Saudi gitu ya Berada di bagian selatan Arab Saudi gitu Negara tuh Nah Yemen ini adalah salah satu negara yang berbentuk republik gitu di Timur Tengah Dan Yemen ini sendiri sebenarnya tidak mempunyai kekayaan alam gitu Dia Bahkan disebut sebagai negara termiskin gitu di Timur Tengah Tetapi Yemen ini mempunyai peran yang cukup penting di Timur Tengah Yakni Yemen Mempunyai kendali Untuk mengontrol aliran minyak ke seluruh dunia Jadi makanya mungkin Yemen ini dijadikan yang cukup menarik gitu ya Untuk dipelajari atau dibahas Nah Yemen ini sendiri Adalah negara yang mempunyai kedua ajaran agama Islam Yang kita tahu bersama mereka selingkali berselisih paham gitu ya Yakni Ada mayoritas Sunni Mas Hafsafi'i Dan juga aliran Syiah Zaidi Nah salah satu aliran Syiah Zaidi ini Membentuk sebuah komunitas atau kelompok Yang diketuai oleh Hussein Badreddin Al-Hauti Atau yang dikenal dengan kelompok Al-Hauti Nah tujuannya adalah mereka melakukan protes sebenarnya Terhadap pemerintahan Pasca Arab Spring Kenapa? Karena pada saat itu pemerintahan dari Yemen itu dianggap tidak dapat berevolusi Tidak dapat memberikan solusi untuk negara ini menjadi lebih maju atau menjadi lebih baik lagi Jadi Kelompok Al-Hauti ini melakukan protes gitu ya Pada awalnya Tetapi kenapa bisa menjadi protes ini menjadi pemberontakan Itu disebabkan karena ketua mereka Hussein Badreddin Al-Hauti ini dibunuh Pada tahun 2004 oleh militer perintahan Yemen Jadi hal inilah yang akhirnya mendorong timbulnya gejolak-gejolak yang ada di Timur Tengah Dan kenapa akhirnya pemberontakan ini bisa menyebabkan yang namanya krisis yang berkepanjangan Karena kekuatan dari kelompok ini sendiri Jadi kelompok ini berhasil memberontak dan mengambil alih ibu kota negara Yemen Dan berhasil untuk membuat presiden yang menjabat pada saat itu Mansur Hadi itu menjadi tahanan kota Nah, tahanan rumah, sorry Jadi tahanan rumah itu bukan seperti Sandra gitu ya teman-teman Tapi lebih kepada pembatasan ruang geraknya Jadi hanya boleh bergerak atau beraktifitas di sekitar tempat tinggalnya saja Seperti itu Nah Next slide Nah Inilah yang terjadi gitu ya Kalau di Mansur Hadi ini Presiden yang menjabat pada saat itu kan sedang Membentuk koalisi Liga Arab ya Membentuk koalisi Arab Yang beranggutakan 8 negara Yakni ini Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Jordania, Kuwait, Maroko, Sudan, dan Qatar Nah Next slide Berikut adalah peta konflik di Yemen Di situ ada tiga ya Tiga daerah di Yemen Yang pertama itu ada Saada Itu adalah wilayah kekuasaan Houthi Yang lokasinya dekat sekali dengan Arab Saudi Yang kedua itu ada Sana'a Yaitu ibu kota Yemen yang berada di tengah-tengah ya Yang di mana kelompok Houthi mendirikan basisnya lagi Dengan mengambil alih ibu kota Dan yang ketiga adalah Aden Atau tempat Presiden Hadi itu melarikan diri Jadi Aden ini adalah tempat di mana Presiden Mansur Hadi ini Mulai meminta pertolongan atau memohon intervensi internasional Next slide Mungkin lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya Nah next slide Oke Nah jadi krisis di Yemen ini Akhirnya dimulai dengan namanya Perang Saudara di Yemen Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan Bahwa yang terjadi memang yang antara Al-Houthi dengan pemerintahan Yemen Jadi memang mereka ini sama-sama sudah berapa ya Satu aliran darah gitu ya Satu tanah air gitu Satu tanah air Yemen gitu Tapi mereka berselisih pahan gitu kan Yang satu dari kelompok Al-Houthi ini pengennya Sebenarnya pemerintah ini harusnya bisa berevolusi gitu Berevolusi gitu ya Memberikan solusi gitu Supaya Yemen ini lebih baik lagi Sedangkan dari pihak pemerintah Sudah melakukan yang terbaik tetapi Masih dianggap kurang Seperti itu Maka krisis Yemen ini juga Dijadikan sebuah konflik yang dijuluki sebagai krisis kemanusiaan terburuk oleh PBB di tahun 2018 Jelas sekali kenapa Karena yang terjadi memang krisis ini Banyak memakan korban jiwa Dan juga banyak membuat Permasalahan-permasalahan baru gitu di temur tengah Kemudian juga ada masalah ekonomi dan sosial yang akhirnya berlarut-larut Kemudian menjadi krisis kemanusiaan Jadi memang bisa dibilang Krisis yang terjadi ini adalah krisis kemanusiaan yang terburuk pada tahun 2018 Bahkan sampai sekarang masih berlanjut Oke next slide Jadi dalam pembahasan ini kami melihat tiga literatur review Yang pertama ada Noel Berhoni Yang membahas tentang Yemen And the hottest genesis of the 2015 crisis Yang kedua ada Ahmad Novel Faras Yang membahas tentang balance of power dalam intervensi Arab Saudi pada konflik Yemen Yang terjadi pada pasca Arab Spring Yang ketiga ada Muhammad Taki Gemsadis dan Masalah Hei Darpur Yang membahas tentang The investigation of Yemen crisis From the perspective of international law And the action of Iran and Saudi Arabia Mungkin dari ketiga ini kami melakukan analisis Yakni perbedaan dan kesamaan dari literatur yang kami baca Next slide Kemirifannya mungkin dari ketiga literatur review ini adalah Sama-sama membahas tentang krisis yang terjadi di Yemen Dan juga negara-negara yang intervensi dari krisis Yemen ini Yaitu ada Arab Saudi dan juga Iran Mungkin dari jurnal yang pertama Lebih mengarah kepada bagaimana Latar belakang sejarah berdirinya Yemen Terus bagaimana Yemen itu terbentuk Tetapi yang kedua lebih membahas kepada bagaimana Kekuatan-kekuatan militer yang dimiliki oleh negara perintervensi Yakni Iran dan Arab Saudi Sedangkan yang ketiga mungkin lebih kepada perspektif hukum Dan legitimasi hukum bagaimana Negara Arab Saudi dan Iran itu Memberikan solusi gitu ya Untuk krisis Yemen ini sendiri Next slide Next slide Next slide Oke Pada kesempatan kali ini Kami akan menggunakan teori konstruktivisme Konstruktivisme atau konstruk Konstruktivisme ini sendiri adalah Sebuah teori yang membahas tentang konstruksi hidup bersama Dalam komunitas internasional Sebagai sebuah proses pembelajaran Tentang interaksi subjek yang dibentuk dari identitas Nilai-nilai Kemudian kepentingan Dan juga maksud atau tujuan Yang membentuk pola-pola hubungan Yang pada akhirnya menentukan hubungan Sebagai sahabat Ataupun musuh Konstruktivisme ini juga biasanya Sering dibilang sebagai Sebuah teori Yang bisa menjelaskan Bagaimana fenomena ini terjadi Atau latar belakang Yang Latar belakang dari suatu fenomena ini Jadi kayak menjelaskan Benang-benang kusut Atau menarik garis lurus dari titik awal Mula terjadinya suatu fenomena Yang mungkin akan lebih lanjut dijelaskan Pada pembahasan Next slide Yang kedua Kami menggunakan konsep Sudah pasti ya Tadi sudah sempat disinggung Tentang krisis kemanusiaan Konsep yang kita pakai adalah Humanitarian crisis Ya intinya adalah Bagaimana Sebuah Masalah itu timbul Baik itu masalah politik Maupun masalah ekonomi itu timbul Kemudian Terjadi sebuah Maldistribusi Baik Itu Dari Sumber daya Ataupun kekuatan Kemudian Berangsur-angsur Menjadi Sebuah Kasus-kasus Seperti genosida Atau Pelanggaran hak Asasi manusia Yang Terjadi Dalam suatu siklus Atau terjadi Secara Terus menerus Sehingga Menciptakan Suasana Tidak nyaman Dan Terancaman Yang akhirnya Menciptakan Sebuah Krisis Kemanusiaan Yang berkepanjangan Oke Mungkin Itu saja Dari saya Bisa dijelaskan Lebih lanjut Oleh Arum Saya persilahkan Terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.